. Personel satres narkoba Paul Restabes Medan menggagalkan upaya peredaran sebanyak 10 kg narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan ini, seorang tersangka berinisial IRP 39, warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berhasil ditangkap. Kasat narkoba Paul Restabes Medan AKBP John Sitepu menyampaikan, pengungkapan ini dilakukan pada Sabtu, 10 Juni 2023, pukul 12.10 WIB di Jalan Pusara Pejuang, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingti. Selain barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10 kg, kita juga mengamankan satu ini mobil Avanza warna putih BK1173 XAC yang dikemudikan pelaku, ungkapnya, Minggu, 11 Juni 2023, lebih lanjut. John menjelaskan, penangkapan ini dilakukan, setelah personel satres narkoba Paul Restabes Medan melakukan pembuntutan terhadap tersangka dipimpin Ibtu Ruspian mulai dari pematang siantar, pada saat direl kereta api pabatu, personil melakukan penghadangan terhadap laju tersangka dengan menggunakan mobil. Namun tersangka masih dapat melarikan diri, jelasnya, selanjutnya, lanjut John, pihaknya melakukan pengejaran. Pada saat melintasi di Jalan Tamrin Kota Tebing Tinggi mobil tersangka kembali dilakukan penghadangan tetapi lagi-lagi dengan lihai tersangka dapat melarikan diri, dikarenakan tersangka kembali melarikan diri personel melakukan penembakan terhadap ban mobil sebelah kanan tersangka. Akibatnya, mobil tersangka pun oleng ke kanan dan menabrak tong bak sampah sehingga akhirnya terhenti, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai tersangka dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10 kg, bebernya, setelah itu, tambah John. Tersangka dan barang bukti langsung diboyong ke Mapol Restabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka beserta barang bukti 10 kg sabu dan 1 unit mobil Avanza warna putih BK1173 XAC telah. Diamankan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pungkasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!